Rungkat Ente-entean Kelangan ku Wising paling tak sayang Kondok ku melayang Teko tenang Tangis-tangisan Yang namanya Denny Caknan itu sebetulnya Tipe calon suami yang kamu Bayangkan gak di masa depan? Sebenernya Apa yang terjahat yang netizen pernah bilang sama kamu? Lonte Bi, emang bener terakhir untuk menutupnya Andres Adelio lagi deketin kamu Tapi kan Andres Single, kamu single Kalo Andres misalnya nembak kamu, yes or no? Ehm Happy Asmara everybody Apa kabar happy? Kamel baik, kalo Kamel gimana? Puji Tuhan sehat, alhamdulillah Gila, gue ketemu happy dari happy umur 19 tahun Dari 19? Lu belum ngetop-ngetop banget Belum Lu masih berjuang Masih berjuang Gue gini, anak manis ya kan Tapi, tapi waktu itu Siapa dia? Gue masih gitu kan Siapa happy Asmara ini? Sampai jebet tiba-tiba happy Asmara All over TikTok ya kan? Happy Asmara ngejeglok ya kan? Aduh, alhamdulillah Karena Tuhan memberikan happy kesempatan buat semua itu Banget, banget Tapi kamu tau kan bahwa banyak orang yang berjuang dengan usaha yang sama Tapi belum tentu bisa seberhasil kamu Betul Menurut kamu, apa yang bisa bikin kamu sesukses dan seviral sekarang? Viral yang positif ya? Happy gak tau Gak tau pastinya kenapa tiba-tiba Padahal dulu happy tuh gak punya cita-cita jadi artis sama sekali Jadi waktu di Kediri? Kediri Waktu di Kediri, masih belum di Jakarta Kamu pengen jadi apa? Aku dulu pengen jadi guru Cita-cita aku tuh jadi guru Makanya aku kuliah di jurusan PGSD Oke Terus, dapet semester lima Karena jobnya makin kenceng Karena kan cuma tumpuan keluarga Saat itu cuma happy Dan mengharuskan happy bekerja Dan kedua orang tua juga Kan happy kan di kuliah di UT Terus, masuknya itu satu minggu Nah, di waktu Sabtu dan Minggu itu Justru rame-ramenya job, nyanyi saat itu Makanya waktu semester lima yaudahlah Happy rela gitu Udah gak kuliah, gak diterusin Jadi kamu putus kuliah? Putus Karena pengen fokus jadi sebagai seorang penyanyi Iya, karena sumber pencarian utama happy disitu Kalau happy gak kerja, happy kan gak bisa bayar kuliah Tapi mohon maaf, kamu berasal dari keluarga yang mumpuni apa gak sih? Kalau boleh tau Dulu, masa kecilnya happy Orang tua happy tuh orang yang sukses sebenernya Cuman selang dua tahun bangkrut Bener-bener nol, bener-bener udah kayak rumah udah mau dicabut dari bang Kayak gitu-gitu Dan kamu anak ke? Anak pertama Wow, adek berapa? Adekku ada tiga, cuman yang nomor dua meninggal Antesan lo berjuang ya? Berjuang banget Terus ketemulah sama make up artis Namanya Kak Tigor Kak Tigor, thank you Udah ngasih dua option nama Kamu tuh jangan happy Rismanda namanya jelek Kurang jua gitu kayaknya ya? Kayak orangnya Indigo Oh, menurut dia tuh kurang-kurang oke gitu? Iya, kurang oke gitu Happy Saunda atau happy Asmara aja Terus happy Asmara aja deh Aku gitu Dan bener, nama itu punya pengaruh buat karir kamu? Nama itu sangat berpengaruh Jadi misalnya happy Rismanda kan belum tentu orang nyat happy Rismapa ya gitu Kalau asmara tuh kayak udah Oh happy asmara? Asmara gitu Betul, karena semua orang pengen happy Semua orang pengen punya asmara yang happy Azri Nah, ngomong-ngomong soal asmara yang happy Happy gak asmara lo? Iya Masuk pa ekor Kayaknya kalau gue liat nih lagi viral kemarin Bahwa lo saling Karena yang bersangkutan Denny Caknan tuh juga ternyata Gue gak tau loh lo sama Denny itu pacar Sumpah gak tau Jadi Denny itu pernah nge-vlog sama gue Emang gue akuin Denny itu As a very talented guy Ya walaupun bukan berasal dari Jakarta Iya Dan viewersnya em-em-an Gokil Emang Mas Denny tuh hebat banget menurut happy Gila, gila Nah, pertanyaan gue Apakah lo tidak sayang melepas orang laki-laki se-talented Denny Caknan? Eee, karena kan gini Kamel Yang kita cintai itu adalah manusianya, orangnya Bukan apanya Bukan apanya Kalau misal aku mencintai dia karena ketenarannya Atau karena hartanya Atau dan lain-lain Mungkin ketika dia udah gak punya itu lagi Aku kabur dong Betul Dan karena aku Aku emang suka aja gitu Dulu emang kita berangkat dari aku yang udah setengah nih Mas Denny juga setengah Jadi belum ngetop dua-duanya ya? Eee, Mas Denny udah ngetop di lagu Kartonyono Aku udah ada itu karya Tak Ikhlas No saat itu Oke, nah saat itu berarti ketemu emang udah pacaran Tapi menutupi dari media Saat kalian berdua ibaratnya lagi berjuang gitu Sebenernya awal banget Awal banget ceritanya tuh Kita tuh gak pacaran Tapi kita deket Kita deket udah ada 3 ke 5 bulan Baru kan Aku juga gak tau nih Aku ngerasa Oh aku artis biasa gitu Terus Mas Denny juga yang udah gitu Maksudnya yang udah hype gitu Aku ngerasa gak cocok Dan gak pantes nih buat dia Mendampingin dia Kayak yaudah lah biarin Mas Denny Mau sama siapa aja biarin Yang penting aku disini selalu ada Gitu kan dulu Terus akhirnya pada akhirnya Gak tau kena apa dia Tiba-tiba kayak nembak Kayak gitu-gitu sih Deket kontenan Sering kontenan apa dan segala macem Terus akhirnya kita klop itu Ternyata Dulu kan mitosnya Kalau di ini di kata ayah tuh Kalau penyanyi cewek itu Kalau pacaran nanti karirnya turun Gitu kan Terus tiba-tiba kan Tanpa sengaja Aku dan Mas Denny tuh Up gitu Kita berdua up Malah kita berdua tuh kayak Rezeki gede Kayak gitu-gitu Terus sering kontenan bareng Guyanan bareng Kayak gitu Jadi bikin kamu saat itu Tertarik sama Denny Caknan Bukan karena follower sebanyak orang Bukan karena lagunya viral Bukan karena dulu Justru followersnya Mas Denny Dan aku dulu Banyak aku Di awal-awal Di awal-awal Tapi kan Denny abis itu Dung gitu ya kan Iya Karena memang Mas Denny itu Pencinta gue yang sangat hebat Hebat banget Iya itu Itu gue sangat setuju Tapi akhirnya kenapa Lu kok Maksudnya Nggak sayang gitu Kalian sudah pacaran berapa Tiga tahun Pacaran tiga tahun Mulai dari kediri Dari kota kecil Begitu Dua-duanya Dua-duanya Punya masa Happy Asmara namanya Laya naik Justru terdengar kabar Kalian malah justru berpisah Nggak sayang Lu berdua powerful loh Kalau disatuin Menurut aku Mission complete Menurut aku Selesai Sudah beres Complete sudah misinya gitu Iya Wah Menurut aku sih Nggak Apa maksudnya Kita kan putusnya juga Nggak karena Bertengkar Karena kita Kita berdua Menurut Happy Kita punya kesibukan masing-masing Dan aku pun jarang banget Bisa hubungin Mas Denny Sewaktu-waktu Dan kebalikannya Karena pekerjaan ini Pas aku ada Mas Denny nggak ada Pas Mas Denny ada Aku nggak ada Jadi kita Komunikasinya jadi Kurang dan jarang gitu Sebener Dan kita berdua tuh Pengen banget Kayak Mas Denny tuh Pengen banget ditemenin Kayak gitu Oh modelannya cowok gitu Pengennya ditemenin Nama pacarnya Terus kalau Happy Ya nggak bisa nemenin Tapi juga pengen ditemenin Gitu Jadi berat Sama-sama Gitu Tapi ada yang bilang Katanya Happy justru Memilih karir yang lagi naik down Eh dari Pak Daripada Menjadi pacarnya Denny Canan Apakah betul? Nggak sih Sebenarnya kalau Misalnya nanti udah menikah Kita udah pernah Ngobrolin tentang itu Misalnya kita nanti menikah Kamu atau aku Aku bilang gitu Terus aku bilang Mas Denny kan tanya kayak gitu Terus aku bilang Aku aja Aku bersedia untuk Menutup semuanya Intinya demi suami Apa yang nggak Kalau aku tipe orang Yang ketika ntar aku udah nikah Udah suami aku bilang Aku turutin A, B, C, D Udah suami Nggak boleh pakai roh pendek begini Nggak akan pakai Sesuai dengan apa yang suami bilang Aku malah bilang Udah ya aku nggak Misal kita nanti udah nikah Aku udah nggak kontennya juga Nggak apa-apa Aku ngisi kontennya di kamu aja Kayak gitu-gitu Menurut banget ya lo Pengennya jadi istri yang baik Emang-emang Golos aku tuh jadi istri Kayak gitu Bucin Banget Banget bucinnya tuh Sampai tergoblo-goblok gitu Apa tergoblok yang pernah Terbucin yang pernah lo lakuin Hal terbucin yang pernah Buat Denny Caknan Enggak buat Denny Caknan Di ini aja ya Di globalin aja ya Di globalin aja deh Aku tuh pernah Diem aja Waktu tau pacar aku selingkuh Dan aku nggak ngebahas Apapun sama sekali Dan nggak pernah Ngomong ke dia Kamu selingkuh Kamu ini Nggak pernah Ini general ya Bukan cuma Denny ya Ini general Mantan pacar gitu ya Wow Itu bukan cuma buta sih Bedoh ya Nggak aku ngerasa gini Maksudnya Kalau aku memang Nggak terbaik Terus dia lagi cari-cari Yang terbaik Nggak apa-apa Nggak apa-apa Maksudnya Aku sadar Aku kan orangnya insecure Parah Mampus Pilukan cantik Apa yang Lu punya yang terkenal Apa yang bikin lu insecure Kadang tuh Kita tuh kayak dibanding-bandingin Gitu loh Misal ini lagi deket sama itu Wih cantik ini Ini mah jelek Ini kayak Aduh yaudah Nggak apa-apa Yaudah aku jelek Terus dipikiranku tuh Happy jelek Terus insecure Akhirnya aku depresi Kadang aku stress Gitu Pernah Aku tuh sampai dua Sampai berapa minggu ya Seminggu aku tuh Nggak upload instastory Sama sekali Karena aku malu Dibilang jelek Sampai se-insecure itu Jadi Ya Allah Aku dibilang jelek Ya Allah Kayak aku mau Aku lagi ini Pegang HP Mau buat instastory Aduh jelek Jangan deh Jangan buat instastory Kayak gitu Apa yang terjahat Yang netizen pernah bilang Sama kamu Lontek Dan lu baper ya Lu masuk ke hati lu ya Baper banget Karena Emang happy kan orangnya friendly Happy ke semua cowok Cewek Nggak pandang bulu Entah lu cowok Nggak lu cewek Lu teman gue Ya deket gue Nggak apa-apa Gitu Maksudnya Yang nggak yang Ngejaga jarak Apa dan segala macam Enggak Terus dibilang Ini sama cowok Sini-sini mau Lontek Apa bahasa anak sekarang As-as-as Kenan-kiri mau Apa sih sebutan Sassimo Sassimo Kata aja Sassimo 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 Iya Tapi kan aku punya Batasan buat semua itu Ini batasan sama cowok apa Sama cewek apa Tapi ada yang bilang Katanya kamu nggak kuat Pada saat Denny naik Segitu terangnya karirnya Kamu nggak kuat Karena cewek-cewek Tuh pada ibaratnya Ngedeketin Kamu nggak kuat gitu Melihat Kalau banyak banget cewek Yang ibaratnya Wuuu Denny canan Kamu tuh nggak Nggak mampu Bener nggak Aku nggak pernah cemburu Sama yang namanya fans Aku Kalau aku sama Mas Denny Kalau selagi itu fansnya Mas Denny Mau peluk Mau cium Mau apapun Segala macam Conteks of fans ya Nggak apa-apa Mungkin batasannya Cuman peluk cium aja Kayak gitu Kalau selebih Lebih dari itu Sebenarnya Hatiku tetap Nggak bisa toleran Walaupun mulut aku bilang Iya nggak apa-apa Kayak gitu Kalau misal Kalau nih Dekat nih sama temen aku Aku pastinya Tetap ada yang rasa sakit hati Tapi aku tetap ngejaga Pertemanan aku sama temen aku Jadi aku nggak mau bahas Sama sekali Walaupun Nih pacar aku sama temen aku Lagi diapain Atau lagi ngapain bareng Nongkrong bareng Yang namanya Maksudnya Tempunya temen cewek Terus temen aku Harusnya temen aku Bisa ngejagain dong Kalau ini pacar aku nih Jangan diapain ya Harusnya bisa kayak gitu Cuman Ya udah lah Udah lah Walaupun hati Walaupun kayak Sakit Sakit dikit gitu Tapi Insya Allah bisa sembuh Dengan sendirinya Tapi sekarang kamu Sudah healing belum Dari putusnya kamu sama Denny Belum Jadi kamu masih recovery Masih trying to heal your heart Oke Kamu bener Unfollow instagramnya Atau blog instagramnya Itu lama Itu pas bertengkar Itu mas Denny dulu Itu udah tahun kemarin Udah tahun kemarin Waktu bulan Desember Jadi Saat itu Kita bertengkar apa ya Kita bertengkar Oh mas Denny cemburu sama aku Terus Dia tuh marah-marah kan Terus aku di Blok Terus Ya karena aku bete juga kan Kamu tuh Aku salah Aku nggak pernah ngukit-ngukit kesalahanmu Kamu giliran aku salah satu kali Kamu ini Marah balik Aku block lagi dia Sudah Sudah Enak banget Tiba-tiba dia Udah Luluh lagi Buka Semuanya Buka Jadi sebenarnya karena sayang Segitu sayangnya kalian berdua ya Sekarang masih ada perasaan sayang nggak? Masih lah Di hubungan 3 tahun Kalau sayang aku bilang Udah bilang Selamanya perasaan ini Nggak akan pernah hilang Tapi sudah berubah Menjadi apa? Sahabat? Kita Kemarin Mas Denny bilang Kita adik kakak ya gitu Ya udah oke Aku akan terima semua Maksudnya ketika kita sayang Udah lah kita kan pasti Iya-iya aja gitu Iya Tapi Walaupun sekarang ternyata Mungkin saat ini Kan katanya warganet malah Mendoakan kalian berjodoh Iya Tapi justru malah putus saat ini Tapi kan kita nggak tahu ke depan ya Iya kita nggak tahu ke depan Kalau misalkan Jodoh kembali Kan pasti Katanya sih kayak gitu Iya Iya Untuk saat ini Untuk saat ini kita lagi beri kajah Sendiri-sendiri dulu Tapi jujur Yang namanya Denny Cagnan itu Sebetulnya tipe Calon suami yang kamu Bayangkan nggak di masa depan? Sebenarnya Ada nggak kemungkinan Untuk balik dalam waktu dekat Happy Asmara dan Denny Cagnan Ini kan kalau berkolaborasi Pesan kamu untuk Denny Cagnan apa? Walaupun Saat ini kalian sudah Bukan pasangan lagi Tapi kan pasti kamu Mendoakan yang terbaik Untuk Denny Cagnan Panggilannya apa sih? Mas Denny Mas Denny tetap Merut Apa? Apa sih? Tapi Andres tipe kamu Atau bukan? Karena di dasyat Kayaknya aku Goda-godaan mulut itu berdua Aku Atau bukan?